Halo, pelagian ada di eventnya ACM dan closet ACM yang juga bareng sama teman-teman. Halo, selamat datang kembali di channel saya, ini adalah Danis, Danak Manis. Jadi seperti yang kalian lihat, aku minggu-minggu lalu itu, aku datang ke acaranya Aven dan closet ID di Galeri Lafayette Jakarta. Nah, seru banget kan tadi kalian lihat suasananya juga. Di sana juga aku ketemu teman-teman, yang paling bikin senang itu adalah aku dapet ilmu yang bermanfaat dari makeup class-nya Kakak Jerry. Nah, tapi selain itu, aku juga membawa pulang beberapa goodie bag dari Aven. Ini dia, yeay! Aku dapet beberapa goodie bag dan juga aku beli produk-produk yang lainnya karena semuanya itu menarik-menarik banget. Nah, selain itu aku juga sempat dengar beberapa teman dari grup yang udah mencoba produk-produk dari Aven dan ternyata tuh hasilnya bagus banget. Jadi, aku seneng banget akhirnya bisa nyobain untuk pertama kalinya produk-produk dari Aven ini. Nah, mau tau apa aja yang aku dapet dari Aven tersebut? Ini ada, pertama ini ada Thermal Spring Water. Yang kayak gini, ini isinya 50ml. Dan selain dapet ini, aku juga beli Thermal Spring Water-nya yang lebih gede. Ini yang kecil, ini yang ukuran medium. Yang gede ada lagi, tapi aku beli yang medium aja. Karena aku udah baca beberapa review dari teman-teman vlogger dan vlogger juga bahwa Spring Water ini tuh sangat-sangat bagus untuk kita pake sebagai base makeup dan juga setting spray gitu lah, kurang lebih. Dan juga waktu aku coba di event tersebut, Thermal Spring Water ini tuh sangat enak banget bikin kulit itu adem dan apa ya, kayak bikin makeup itu tahan lama gitu. Nah, selain itu aku baca juga di brosurnya bahwa kamu bisa menggunakan Aven Thermal Spring Water ini saat prosedur pasca bedah untuk menenangkan kulit yang terbakar dan juga untuk membantu mengademkan wajah-wajah yang kemarahan, mempercepat penyembuhan kulit yang luka dan juga untuk menghilangkan iritasi gitu. Jadi, ini tuh sangat bagus. Selain itu, aku juga dapet ini ada mineral cream. Disini dia juga sama untuk sensitive skin juga, jadi kamu gak usah khawatir. Dan ini juga wajib banget dipake karena dia mengandung SPF 50 dan juga Broad UVB dan UVA Protection. Dan selain itu, dia sangat water resistant. Nah, yang aku notice juga waktu pake produk ini, mineral cream ini adalah dia itu punya warna dasar. Nih, jadi aku swatch di tangan juga. Jadi, dia tuh gak bening, gak transparan, dia ada warnanya. Kalau kalian kulitnya putih, ini produknya bagus banget sebagai untuk menutupin noda-noda di wajah karena dia bisa juga untuk menutupin noda karena dia berwarna. Dan kalian tinggal pake ini dan langsung pake bedak udah gak usah pake foundation lagi, udah kayak mulus gitu kulitnya. Tapi karena aku kulitnya tan, dan ini keputih yang di kulit aku, jadi aku tetep harus pake foundation. Dan yang aku sukanya adalah dia gak mengubah warna foundation. Aku sempet takut kalau dia itu bisa bikin mukaku jadi abu-abu setelah pake foundation. Karena biasanya yang mengandung SPF itu suka bikin muka jadi kayak warna abu-abu gitu. Dan produk lainnya yang juga aku dapet ini adalah Lip Balm. Ya, akhir-akhir ini aku suka banget nyampurin Lip Balm dengan liquid lipstick karena aku lagi gak suka bibir yang kering gitu. Jadi, pengen yang agak-agak basah dan ini aku aja pake lipstick yang metallic biar kesan itu gak date make banget gitu. Ini tuh Lip Balmnya tuh enak banget, sumpah. Waktu aku pake ini tuh ada sensasi dinginnya sedikit, gak terlalu banyak jadi gak ganggu juga. Dan ini dia tuh harumnya tuh gak tau ya, kayaknya gak bau apa-apa menurut aku. Entah apa, karena aku lagi pilak jadi gak bisa nyam. Tapi aku gak keciuman apa-apa. Jadi, setelah pake Lip Balm ini, bibirku tuh lebih lembab, moist, dan seger gitu. Dan kalo aku pake Lip Balm dan juga lipstick, dia gak bikin lipstick aku bleeding gitu. Jadi, tetep stay di bibir aku. Yang aku paling suka ini. Next yang aku dapet, ini kayak travel size gitu. Tapi ini adalah Micellar Water. Ini aku udah beberapa kali pake dan menurut aku oke gitu. Gak bikin mata pedih, gak bikin kulit iritasi. Dan dia juga ngangkat kotoran itu oke banget. Jadi, tadi aku pake untuk menghapus lipstick, foundation, dan eyeliner segala macem. Itu keangkat semua tanpa bersusah payah gitu ya. Jadi, aku suka banget ini. Karena ini juga praktis. Tapi kamu bisa beli yang saiznya gede. Dan yang terakhir, ini aku gak dapet di goode bagnya. Tapi aku beli. Ini adalah Hydrating Serum. Akhir-akhir ini selalu pake ini dan tinggal segini. Karena aku pake tiap hari. Dan itu tuh, waktu aku pake serum itu tuh rasanya tuh enak banget. Kulitku tuh jadi lembab dan apa ya? Kayak kenyal gitu loh. Jadi, waktu aku pake sebelum tidur. Pas aku bangun itu, kulitku kayak kenyal gitu. Dan aku review serum ini, aku akan juga bikin secara khusus. Karena aku pengen membandingkan dengan serum-serum yang lain yang aku udah pernah coba. Dan karena ini aku baru pake cuma seminggu. Jadi, aku belum bisa memberikan review yang total gitu. Tapi so far sih, semingguan aku pake ini. Ini tuh enak banget. Love this. Oke. Nah, segitu aja review produk-produk Aven kali ini. Semoga kalian suka dan membantu kalian. Kalau kalian pengen cobain juga produk-produk Aven ini. I totally recommend this product because they are so awesome. I love it and I will repurchase them. Kalau ini udah habis semua. Please like video ini kalau kalian suka. Dan juga jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Karena aku akan terus membuat review-review produk dan juga tutorial makeup. Jadi, kalau kalian subscribe, kalian gak akan ketinggalan update-update video aku selanjutnya. Oke? See you on the next video. Bye-bye. Jangan lupa like, Shay! Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi! Sampai jumpa lagi!